Sementara itu, Polda, daerah istimewa Yogyakarta menangkap 73 orang dalam operasi Tumpas Narkoba Progo 2013. Operasi ini dilakukan untuk mendukung pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. 73 orang tersangka itu kini ditahan petugas Direkturat Reserse Narkoba, Polda, D.I.Y. Mereka ditangkap dalam operasi selama 14 hari. Dalam operasi ini, dua pelajar ikut diamankan karena kedapatan mengkonsumsi ganja. Satu pelajar lain mengkonsumsi sabu. Dari para tersangka diamankan 103 gram ganja kering, 10 butir ekstasi, 62 gram syabu, 1.400 lebih botol miras, dan 144 kosmetik ilegal. Pas narkoba tahun 2013 ini, kita mengamankan mengungkap kasus sebanyak 62 kasus. Dari 62 kasus itu, tersangka yang kita amankan 73 orang, terdiri dari laki-laki 61 orang dan perempuan.